Sidang lanjutan kasus swap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dengan terdakwa anggota DPRD Supriyono, Rabu sore balik digelar di pengadilan Tipikor Jambi, yakni beragendakan mendengarkan keterangan tujuh orang saksi anggota Dewan. Dimu diantaranya anggota fraksi Golkar Supardinurzin, M. Juber, Gus Rizal, Poprianto, dan Ismet Kahar, dan dua lainnya yakni Nur Hayati dari fraksi Demokrat dan Yanti Maria Susanti dari fraksi Gerindra. M. Juber, Nur Hayati, Yanti Maria Susanti mendapat giliran pertama untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Badrunzaini, kemudian selebihnya diminta untuk menunggu di luar pesidangan. Dalam keterangan M. Juber, dirinya ngaku nerimo duit kotok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan juga mendistribusikan duit kotok palu tersebut kepada anggota fraksi Golkar yang diterimanya dari Wahyudi dengan duit di dalam kantong plastik. Iya, mas. Jadi dia menyampaikan bahwa kita prasebolkan yang lebih berjata. Berjata dalam tanda putih yang disebut adalah dengan duka 700 juta, mas. Muhammad Aprizzal, Jambi TV